Salam Bapak Ibu Saudara, Renungan hari ini berjudul Menjala Lukas 5 S10, demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedeus yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia Tugas menjadi penjala manusia diamanatkan kepada rasul-rasul Dan rasul-rasul mengamanatkan kepada murid-murid mereka Amanat itu turun-temurun sampai kepada kita hari ini Kata menjala dalam teks aslinya adalah Sogron Kata Sogron terdiri dari dua kata Yaitu kata Soos yang artinya hidup dari kata Zoe Dan Agrewo yang artinya menangkap Jadi makna dari menjala adalah menangkap hidup-hidup Siapa yang ditangkap hidup-hidup? Orang yang sebelumnya terjerat oleh dosa dan kuasa iblis Agar mereka dilepaskan dari dosa dan kuasa iblis Sehingga mereka hidup merdeka dalam kebenaran Allah Orang yang sebelumnya ditawan oleh dosa dan ditawan oleh iblis Kini ia menjadi tawanan kebenaran Menjala manusia berarti melepaskan orang dari dosa dan kuasa iblis Bukan malah menjerumuskan orang dalam dosa Tidak sedikit orang yang menjalin hubungan cinta Malah menjerumuskan pasangannya ke dalam dosa yang sama Jika yang terjadi demikian Maka ini sebenarnya bukanlah hubungan cinta Karena hubungan cinta yang benar Membawa orang kepada kebenaran Bukan malah menjerumuskan ke dalam dosa yang ujung-ujungnya neraka Cinta itu buta Pernyataan ini kurang tepat sebenarnya Karena yang mengkaburkan orang untuk melihat kebenaran itu bukan cinta Tetapi hawa nafsu Karena cinta itu berasal dari Allah Dan Allah pribadinya adalah cinta Maka dari itu cinta kasih pasti membawa kepada kebenaran Jika kita punya kerabat yang menjalin hubungan pacaran beda agama Harus kita awasi Dan nasihati agar mereka tidak dibutakan oleh hawa nafsu Jika kita yang menjadi pelakunya Orang yang membodohi orang lain atas nama cinta Namun menjerumuskan kepada dosa Bertobatlah Karena ini bukan tindakan yang benar Jika kita yang menjadi korbannya Yaitu dibodohi oleh orang lain Dan diajak orang berbuat dosa Segeralah sadar dan bertobat Tuhan tidak suka jika hubungan kasih Yang seharusnya membawa orang kepada kebenaran Malah disalahgunakan untuk menjerat orang dengan dosa Kata zoos dari kata menjala tadi Punya akar kata yang sama dengan zone atau sabuk Sabuk dalam budaya zaman itu Melambangkan sebuah alat untuk melindungi alat reproduksi Secara rohani Sabuk kebenaran itu dikenakan oleh orang percaya Agar berhenti memproduksi dosa Dan tidak menghasilkan keturunan-keturunan yang hidup dalam dosa Maka dari itu ketika orang menjalin cinta Dan tidak ada kebenaran di dalamnya Maka keturunan-keturunan yang dihasilkan Sama dengan orang tuanya Hidup di dalam dosa Sabuk juga digunakan sebagai perhiasan pada zaman itu Terutama oleh kaum hawa Bahkan sampai hari ini Dengan menggunakan sabuk penampilan menjadi lebih indah Orang yang hidupnya berikat pinggangkan kebenaran Artinya dia hidup dalam kebenaran Allah Maka hidupnya juga akan indah Karena kebenaran adalah perhiasan terindah Yang dikenakan oleh orang percaya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!